Intro Aparat kepolisian menjadi instrumen penting dalam penegakan hukum di negeri ini dan tentunya juga kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian menentukan aman atau tidaknya dalam negeri tersebut. Tentunya kita harapkan rekrutmen dari kepolisian bisa berlangsung dengan profesional dan juga penuh integritas. Dan kali ini dalam berda tajuk Lampung Pos kita masih dalam pembahasan untuk sapu bersih calo rekrutmen kepolisian. Masih bersama dengan Bang Ago. Bang tadi kita sempat sampaikan bahwasannya memang isu yang beredar di masyarakat seperti menjadi rahasia publik memang banyak sekali yang menawarkan perjokian seperti itu. Berarti ini menjadi sebuah budaya negatif yang harus kita antisipasi jangan sampai terjadi lagi. Tepatnya di tahun ini begitu. Lantas seperti apa langkah yang telah dipersiapkan tentunya dari aparat kepolisian dan juga tentunya dari badan pengawas untuk agar rekrutmen ini bisa berlanjut dengan bersih? Ya, kita pertama mengapresiasi dulu apa yang dilantarkan oleh Kapolda Lampung. Mengancam, dengan tegas mengancam, akan memecat siapapun yang terlibat dalam aksi percaloan. Cuma memang untuk membasmi, menyapu bersih praktik percaloan ini ancaman saja tidak cukup. Ancaman saja tidak cukup, bahkan pidana. Ancamannya ini pidana, tidak hanya dipecat tapi akan diproses secara pidana. Tapi ancaman saja tidak cukup, maka hal yang jauh lebih penting lagi adalah merakukan proses pengawasan ekstraketan. Terutama terhadap internal institusi kepolisian. Saya sebutkan di awal ada beberapa kasus yang memang ternyata itu melibatkan orang dalam di internal kepolisian. Dan ada beberapa kasus percaloan itu memang yang melibatkan pihak eksternal. Cuma, nah, yang banyak terungkap pihak eksternal ini modusnya penipuan. Artinya tidak benar-benar calo. Karena ada korban ditipu saja, dijanjikan, diiming-imingi, dirayu, sama calo eksternal ini di institusi kepolisian, ternyata tidak keluar jadilah modus penipuan dan pendelapan. Tentu saja yang berhasil, entah benar, entah tidak, entah ada keterlibatan, ada link dengan jaringan internal institusi kepolisian, tentu tidak melapor, kan? Kalau lolos, kalau tidak lolos, baru jadi korban, baru melapor. Dan kita yakin bahwa lebih banyak yang, mungkin ya tidak hanya kasus percaloan penipuan, tapi benar-benar jadi calo dan masuk. Nah, ini yang harus diawasi ketat oleh kepongsian di seluruh Indonesia, termasuk di daerah Lampung. Jadi, pengawasan internal itu menjadi hal yang sangat penting. Kedua adalah kesadaran masyarakat itu sendiri, bahwa hal-hal seperti ini, praktek yang tidak fair seperti ini, itu sebenarnya secara sistemik itu akan merusak tatanan aparat hukum kita. Karena apa? Proses rekrutmen saja itu sudah diawali dengan sesuatu yang tidak berintegritas, sesuatu yang tidak fair, sesuatu yang tidak jujur. Lantas bagaimana kita akan berharap dari orang-orang yang nantinya akan bertugas menegakkan hukum ini, kalau ternyata mereka sebenarnya lahir dari proses rekrutmen yang tidak jujur. Hanya sapu bersih yang bisa membersihkan lantai. Apabila sapu itu kontor, maka lantai yang bersih pun akan menjadi kotor. Ini yang tidak kita inginkan. Jadi, ada benar kata Arin, ada gula, ada semut. Ada masyarakat yang memang berupaya mencari-cari celah. Bahkan mereka menyediakan dana. Dan inilah menjadi peluang bagi oknum yang memang sekedar spekulan, menjanjikan jebol syukur, jebol tidak duit dikembalikan. Ini calon spekulan, dia sebenarnya tidak terlibat. Kedua memang ada calon sistemik, yang memang internal. Bahkan, Police Watch itu pernah merilis beberapa modus percaluan. Bahkan di level-level test itu ada apa istilahnya, uang pemulusnya. Nah, jadi sekali lagi, ini adalah praktik yang amat berbahaya. Karena akan menghasilkan sapu-sapu yang kotor. Jadi, untuk membersihkan lantai yang bersih, harus dengan sapu yang bersih. Dari proses rekrutmennya. Tentunya hal yang tidak baik apabila dilakukan dengan penuh terorganisir juga akan berbahaya ya Bang ya. Nah, tadi kita sudah bicara dari langkah yang dilakukan oleh Kapolda Lampung. Tentu kita juga ingin mengetahui seperti apa langkah yang dilakukan oleh Indonesian Police Watch dan juga tentunya dari Komisi Kepolisian dalam persiapan rekrutmen kepolisian ini sendiri. Seperti apa sejauh ini Bang yang dilakukan tentunya? Iya. Tentu saja mereka menjadi pihak eksternal ya. yang terlibat dalam proses pengawasan ya. Banyak modus yang dilakukan dalam praktek percaloan. Dari memberikan uang pelicin atau bahkan praktek perjokian. Nah, tidak bisa. Tidak ICW atau Indonesian Police Watch atau lembaga-lembaga lain itu mengawasi seluruh level dari proses rekrutmen. Dari seleksi berkas, kemudian tes, apakah ada indikasi perjokian. Kemudian mungkin dia tidak lewat joki, tetapi mungkin lewat pengkatrolan nilai misalnya. Atau misalnya tes tertulis, segala macam sudah oke, ada permainan di level cek fisik dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Artinya proses ini panjang dan sangat mungkin masing-masing level itu berpuang terjadi praktek kecurangan. Ini yang harus dikawal oleh semua pihak. Betul sekali. Tentunya sebenarnya dari segala tahap itu sudah sangat panjang, sudah sangat detil dan tentunya pengawasan sudah dilakukan dari segala arah dan kita harapkan agar tentunya hal ini bisa melahirkan. Nantinya para kepolisian yang amanah, yang bisa bertanggung jawab terhadap profesinya dan tentunya menegakkan hukum yang adil di negeri ini. Terima kasih Bang Ago. Baik pemirsa Metro TV Lempung, demikian untuk beratajuk Lampung Post kali ini. Namun Anda jangan kemana-mana karena setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multi-platform Lampung Post Group lainnya. Tetaplah bersama kami.